Halo, apa kabar? Saya percaya kamu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amen. Saya senang banget ketemu kamu di video saya kali ini. Nah, di video ini saya pengen cerita tentang pengalaman dari Mother Teresa. Ketika saya mendengar cerita ini, saya sangat diberkati dan saya berharap kalian juga akan diberkati. Amen. Kemudian, satu kali Mother Teresa sedang jalan kaki di sebuah kota yang namanya Calcutta di India. Ketika jalan kaki, Mother Teresa tanpa sengaja menemukan kakek yang sedang terjerembab di selokan. Sedang terprosok, sedang nyungsep gitu di selokan. Kakek itu sepertinya sudah agak lama loh di situ. Tapi anehnya, orang-orang yang ada di sekitar situ cuek aja ngelihat kakek itu. Mereka gak peduli apa yang terjadi dengan kakek itu. Beda dengan Mother Teresa. Ketika dia lihat kakek itu, dia langsung angkat, dia langsung bersihkan, dia langsung peluk kakek itu, diciumin. Ya, saya pikir baunya pasti gak enak. Lalu sampai dia nangis. Kakek, kenapa ada di sini? Keluarganya ada di mana? Lalu, dengan segera Mother Teresa bawa kakek ini ke rumah. Di sana, tubuhnya dibersihkan, ditempatkan di tempat tidur yang baik, lukanya diobatin. Dan didapati beberapa bagian dari tubuh kakek ini sudah dimakan ulat, sudah busuk. Kakek ini kondisinya sangat lemah. Tapi Mother Teresa sangat menyayangi kakek ini. Dipeluk kakek ini di rumahnya. Ditemenin ngobrol. Walaupun kakek ini sudah lemah. Disayang kakek ini. Diperhatikan dengan seksama. Dikasihi dengan luar biasa. Tiba-tiba kakek ini dengan lemah dan terbata-bata. Dia ngomong seperti ini. Ketika saya hidup. Saya hidup seperti hewan. Saya makan dari mengais sampah. Tidak ada orang yang memperdulikan saya. Tapi saat ini, saya mau mati seperti malekat. Karena saya diperdulikan. Karena saya disayang. Karena saya dikasihi. Ibu, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selesai kakek itu bilang seperti itu. Kakek ini meninggal. Tapi meninggal dengan senyuman di wajahnya. Hidupnya mengalami sukacita. Hidupnya mengalami pemulihan. Karena dia disayang. Saya pengen belajar dari kisah Mother Teresa ini. Ayo jangan hidup cuek dengan lingkungan sekitar kita. Jangan cuek kepada orang-orang yang mungkin ada di sebelah kita sedang menderita kesakitan. Sedang hidup dalam kegelapan. Sedang mengalami hal-hal yang buruk. Ayo jadi berkat buat mereka. Ayo jadi terang buat mereka. Ayo kasihi mereka. Siapa tahu apapun yang kita lakukan yang mengandung kasih itu bisa memulihkan hidup seseorang. Amen. Jangan cuek. Saya berani berkata Tuhan pengen pake kamu jadi berkat buat orang-orang seperti itu. Kadang-kadang bukan kotbah yang panjang, nasehat yang bertele-tele dari kita. Kadang-kadang kita hanya menjadi pendengar yang baik buat orang yang sedang sumpek hatinya. Itu bisa menyembuhkan mereka loh. Kadang-kadang pelukan penuh kasih tanpa kata-kata itu bisa menyembuhkan seseorang. Kadang-kadang kita berempati. Belajar memahami hidup seseorang. Orang itu bisa lega hidupnya. Saya mendorong kamu, kalian semua yang nonton video ini. Ayo tebarkan kasih. Tebarkan kebaikan. Khususnya kepada orang-orang yang sedang menderita yang ada di sekitar kamu. Mungkin ada kakek-kakek tua yang lain yang ada di sekitar kamu. Yang membutuhkan pertolongan kamu. Dan suatu hari nanti ketika ada seseorang yang hidupnya sudah dipulihkan. Dengan apa yang kamu buat. Ketika kamu lihat itu. Ada sukacita yang besar. Amen. Firman Allah. Berkata di Matius 25 ayat 40. Yesus ngomong seperti ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Kata Yesus. Kalau kamu sedang berbuat baik, berbuat kasih kepada orang-orang yang sedang lemah, hina, menderita, hidup dalam kegelapan. Ternyata kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Untuk Yesus. Menderita. 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 Subscribe channel saya. Boleh saya minta kamu subscribe channel saya untuk mendukung channel saya terus. 5 detik dari sekarang. Subscribe yuk. Subscribe. Dan boleh di klik loncengnya supaya ketika saya punya video baru kamu ternotifikasi, kamu terinfo. Saya pikir itu. God bless you. Bye.